Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian kita lanjutkan pendalaman materi yakni sekarang pendalaman materi ke-7 yang akan kita bahas kali ini adalah bab solat-solat sunnah kita tahu solat sunnah itu ada yang harus berjamaah seperti misalnya solat hari raya ada solat idul fitri dan solat idul adha itu berjamaah kemudian solat istiskok solat minta hujan itu juga berjamaah kemudian solat gerhana solat khusuf maupun khusuf itu juga berjamaah dan setiap solat sunnah yang berjamaah itu dirangkai dengan khutbah kemudian ada solat yang bisa berjamaah juga bisa sendirian yakni solat malam solat tahajud maupun solat taraweh solat taraweh itu di waktu bulan Ramadan kemudian solat witir itu juga bisa berjamaah juga bisa munfarid atau sendirian solat witir itu cirinya adalah rokaatnya ganjil jadi kalau rokaatnya ganjil itu berarti solat witir bisa 1, bisa 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 11 kemudian solat di waktu duha di waktu duha itu kira-kira kalau di Indonesia ini kira-kira pukul 7 kira-kira matahari itu sepenggalah di atas kepala kita jadi kalau seperti orang yang sedang menombak sepenggalah itu galah itu artinya tongkat jadi ketika kita seperti limpar lembing itu kira-kira segitu 45 derajat itu sudah bisa solat duha kemudian solat istiqoroh istiqoroh ini solat bagi orang-orang yang bingung dalam mengambil sikap atau keputusan misalnya besok ketika anak-anakku mau masuk sekolah apakah masuk SMA atau masuk SMK nah di saat kebimbangan itu disunahkan solat istiqoroh termasuk misalnya nanti dapat pekerjaan ada dua lamaran semuanya diterima solat istiqoroh kemudian solat tahiyatul masjid solat sebagai penghormatan terhadap masjid jadi sebelum Anda duduk di masjid usahakan solat dua rokaat sebagai penghormatan kepada masjid yang disebut dengan solat tahiyatul masjid kemudian ada lagi solat yang disebut dengan sukril wudu ini biasanya dilakukan oleh Bilal bin Robbah memang secara contoh tidak ada dicontohkan oleh Nabi tapi secara takririyah persetujuan Nabi pernah memuji Bilal bin Robbah karena terompahnya Bilal itu sudah berada di di surga Tanabi Bilal terompahmu sudah ada di surga apa yang kamu jalani maka Bilal mengatakan setiap aku selesai wudu aku solat dua rokaat sebagai rasa syukur kepada Allah itu namanya syukril wudu jadi gak ada secara fi'liyah tapi ada secara takririyah kemudian solat rawatib solat rawatib itu solat yang menyertai solat-solat fardu baik sesudah maupun sebelumnya kalau sebelumnya disebut solat kobliyah kalau sesudahnya disebut dengan solat bakdiyah itu beberapa solat sunnah yang berjamaah maupun munfarid atau sendirian berikutnya tata cara solat istisko karena ini berbeda dengan kebanyakan solat maka saya sampaikan kalau yang lain-lain sama ya solat dua rokaat tetapi ini agak berbeda bersamanya dengan solat idul fitri adalah ini yang pertama niat sama semua ya niat kemudian rokaat pertama membaca takbir tujuh kali sebelum membaca al-fatihah itu sama dengan solat idul fitri maupun idul adha kemudian rokaat kedua juga takbir lima kali sebelum solat sebelum baca al-fatihah lalu setelah salam khotib menyampaikan khutbah nah ini yang agak berbeda ya dengan solat idul fitri atau idul adha idul fitri atau idul adha itu biasanya khotib cukup sekali tapi di solat istisko ini dua kali kemudian kemudian lantunan takbir diganti dengan ucapan istighfar biasanya kalau jamaah solat idul fitri maupun idul adha itu kan lantunan astagfirullah kemudian kemudian sebelum masuk khutbah pertama khotib membaca istighfar kalau di khutbah idul fitri biasanya takbir sembilan kali tapi dalam solat istisko itu istighfar sembilan kali selanjutnya jenis-jenis sujud yang pertama sujud syukur sujud syukur itu sebagai rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat yang luar biasa misalnya ada orang sudah difonis penyakitnya tidak akan sembuh tapi dengan berbagai upaya dengan berbagai cara ya baik medis maupun secara herbal atau terapi terapi secara apa tradisional ya atau alternatif biasanya maka jamaah ini bisa lebih sembuh maka sujud syukur ya atau ada hal-hal yang istimewa misalnya habis operasi penyakit atau mendapatkan keuntungan misalnya bisnisnya lancar padahal habis bangkrut maka sujudnya sujud syukur kemudian sujud tilawah sujud tilawah itu kaitannya dengan bacaan Quran misalnya seseorang itu membaca ayat sajedah dan ayat ini hanya 15 dalam Al-Quran 15 ayat misalnya di dalam surat Al-Alaq yang ikra' bismirob bikal latifolah itu di ayat terakhir itu bacaan sajedah maka disunahkan membaca atau sujud tilawah sajedah misalnya habis sholat atau pas di tengah-tengah sholat bukan habis sholat ya di tengah-tengah sholat ragu antara rokaat ketiga apa rokaat kem maka kita harus meyakini rokaat yang paling kecil kemudian kita menyempurnakan rokaat keempat dan sebelum salam ditutup dengan sujud yang namanya sujud sahwi kemudian makanan dan minuman yang haram yang pertama karena jenis misalnya daging babi daging anjing daging ular daging elang daging babi jelas di dalam Al-Quran daging anjing daging ular daging elang itu karena memiliki taring yang kuat atau paruh yang kuat atau cakar yang kuat itu menjadi haram karena jenisnya kemudian karena cara mengolah misalnya disembelih dengan bukan karena Allah itu juga kategori haram kemudian minuman minuman atau bahan yang memabukkan seperti narkoba minuman keras apapun mereknya minuman keras apapun mereknya jika itu adalah homer maka itu kategori haram demikian anak-anakku apa yang bisa Pak C sampaikan untuk pendalaman materi semoga bermanfaat terima kasih bilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati